Wah, masih ingat? Masih ya? Masih ingat. Kalau ingatannya masih ingat ya. Kalau bicaranya, bicara kurang. Ejahannya nggak jelas. Ini yang nggak bergerak ya. Kalau kaki gimana? Ada yang gerak nggak? Sama ini kaki. Cuma kalau disentuh ini kerasa. Kerasa ya? Kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kangilan. Dan saat ini saya masih berada di kampung Halaman. Karena memang saya sudah 10 tahun nggak pernah pulang kampung. Tetap berada di Arab ya. Bekerja dan sekarang alhamdulillah menikmati suasana kampung sambil belusukan melihat tetangga-tetangga. Kemudian di vlog kali ini Kangilan akan mendatangi teman lama. Teman sepermainan. Waktu saya masih kecil. Teman bermain ya. Beliau saat ini memang nggak ada pekerjaan apa-apa. Pekerjaan keluar ataupun kemana. Fokus mengurus orang tua ya. Sebenarnya umurnya nggak begitu jauh dengan saya. Tapi saat ini masih single guys. Masih belum menikah. Mungkin ada teman-teman yang single juga. Mungkin berjodoh dengan beliau lah. Mudah-mudahan gitu ya. Karena memang kalau misalnya umur beliau sudah cukup lah untuk menikah waktunya. Ini musholah. Zaman dulu. Waktu saya masih berada di sini. Ini masih digunakan. Tapi sekarang. Sepertinya sudah nggak digunakan ya. Untuk sholat berjamaah. Tapi digunakannya untuk pengajian per minggu gitu. Setiap minggu ya pengajian. Karena di sini sudah dibangun masjid yang baru. Oke sekarang kita sambil jalan menuju ke rumah teman Kang Ilan. Teman bermain waktu kecil ya. Sebenarnya jaraknya ini nggak begitu jauh. Ke rumah orang tua ya. Hanya berapa meter saja. Itu rumah orang tua di sana. Dan ini beliau yang kita omongin tadi. Anak muda yang berbakti mengurus orang tua guys. Assalamualaikum. Wah sehat. Alhamdulillah. Wah sehat. Nah ini selamanya pakai tangan kiri. Karena tangan kanannya nggak bergerak ya. Nggak bisa gerak. Nah inilah dia beliau orangnya. Kenalan dulu kepada penonton. Siapa namanya? Nama saya Gugun. Gugun ya. Dari kampung Cisawai. Iya. Ini guys teman sepermainan dulu ya. Waktu masih kecil. Kita seringin bola bareng waktu kecil. Bahkan berantem juga di sini. Ya nggak? Ingat nggak? Waktu kecil ya Allah. Dan sekarang bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kemarin juga ngobrol-ngobrol di sini di depan rumah. SMB. Second Brand Samasi. Nah Gugun ini fokus sekarang mengurus orang tua ya. Ya bener-bener. Mengurus bapak ya. Mengurus bapak. Ini udah berapa tahun seperti ini? Kira-kira udah 4 tahun. 4 tahun. Soalnya guys. Dulu waktu saya berangkat ke Arab. Ini masih sehat. Iya. Masih bisa jalan kemana-mana aktivitas. Tapi setelah sampai ke sini. Kang Ilan pulang. Melihat kondisinya sekarang. Tangan kanan nggak bisa gerak ya? Kangan sama kaki. Jalan kaki bisa nggak? Nggak. Nggak bisa. Bisa berdiri dia. Terus kalau mau mandi mau apa gimana? Itu paling di sini. Oh dibandingin di sini? Bandingin di sini. Gengsor katanya. Ada sedikit kue jajanan. Katanya suka jajan. Suka jajan. Untuk uah itu ya. Untuk. Iya sama-sama. Untuk bicara gimana? Bisa nggak? Bicara nggak dia. Nggak bisa bicara. Cuma nggak jelas gitu suaranya. Oh suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Ada suara emak tapi nggak jelas. Kalau mau minta bantuan apa gitu. Nanti gimana? Pakai raga. Pakai gerakan tangan biasanya. Ini itu apa gitu. Oh nunjuk ya. Pakai tangan kiri. Oh gitu. Oh iya. Kenalin namanya bapak siapa ini? Bapak Sodikin. Bapak Sodikin ya. Panggilannya Pak Unyang ya. Pak Unyang. Iya benar. Nah nama terkenalnya di sini. Biasanya masyarakat sini menyebutnya Pak Unyang. Tapi nama aslinya Pak Sodikin ya. Sodikin ya. Pak Sodikin. Sebenarnya kita ini masih ada ikatan keluarga ya. Ada ikatan keluarga antara kakeknya dengan kakek saya sama-sama kakek-kakek. Iya ya sama-sama kakek-kakek. Jadi kita disebutnya apa ini? Sepupu atau bagaimana? Sepupu dua kali ya. Sepupu dua kali ya. Sepupu dua kali. Jadi enggak masih ada apa namanya. Enggak jauh lah. Ikatan keluarga. Ikatan keluarga. Benar benar benar. Berarti Gugun merawat orang tua ini sudah empat tahun lamanya ya. Iya empat tahun. Habis itu aja lulus kuliah. Oh iya guys. Sebenarnya Gugun ini sudah kuliah. S1 udah lulus ya. Iya udah lulus. Ngambil jurusan apa? Jurusan ini Humas di Untirta. Tuh diserang kuliahnya. Tapi beliau ini enggak bekerja fokus mengurus orang tua. Iya. Masya Allah Gugun ini enak berbakti ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama lulus kuliah? Udah lama juga kan? Udah lama juga. Udah. Iya 2019. 2019 oh berarti saya masih di Arab ya. Tapi pernah kerja? Pernah. Pernah. Kerja di Bayah saya pernah. Cukotok Bayah ya. Iya. Berapa tahun waktu itu? Satu tahun ada. Satu tahun. Itu orang tua udah seperti ini atau masih sehat dulu? Masih sehat. Oh masih sehat. Iya. Berarti Gugun sudah sempat bekerja sebelum Bapak Sadikin atau Bapak Unyang. Seperti ini ya. Satu tahun kerja. Dan Gugun ini sampai saat ini masih belum menikah guys. Usia berapa sekarang ini usia ini? Usia 33 kalau misalnya. 33 ya. Karena usianya agak begitu jauh dengan saya. Beda dua tahunan lah gitu ya. Kalau Gugun ini seumuran dengan kakak perempuan saya yang nomor tiga ya. Mimin. Mimin. Mimin ya. Temimin. Iya betul. Tapi kalau misalnya disini di kampung ya kita biasa main. Main kanekra. Apa namanya kanekra? Klereng. Klereng. Main gunduk ya. Main karet dan main lain-lainnya. Masya Allah kita sekarang Alhamdulillah bisa datang langsung ke rumahnya Gugun ngobrol-ngobrol. Karena kemarin-kemarin kan sibuk juga ya. Jarang ada di rumah sebenarnya guys ya ini. Jadi keluar kotak terus. Dan sekarang Alhamdulillah bisa ngobrol santai. Sambil melihatin Uwa ya. Sebenarnya saya ingin manggilnya Uwa guys. Uwa U-nya manggilnya. Dan ini Iwa juga nih. Uwa perempuan. Namanya Uwa. Siapa namanya? Assalamualaikum. Namanya Uwa Sarwi ya. Masya Allah. Jadi aktivitas Gugun ini sekarang disini apa aja wak? Saya ke masjid. Kemus waktu wak. Udah gitu tidur. Tidur ya. Berarti itu aktivitasnya hari-hari ya. Hari-harinya. Masya Allah. Kemudian Gugun ini kan usianya udah 33. Belum ada kepikiran nikah atau bagaimana gitu. Aduh belum. Kalau Uwa belum ada bicara. Mau nikah. Oh belum ya. Oh itu berarti harus. Harus nanya ke Gugun. Gugun gak kepikiran pengen nikah gitu. Belum. Belum ya. Masih fokus ke ini. Masih fokusin ngurus. Ke Bapak. Muat. Ya Allah. Iya. Masih fokus ke Bapak guys. Mudah-mudahan siapa dapat jodoh. Amin. Amin. Apa namanya bisa. Inilah rumah tangga nanti yang sakinah. Mawadah warah. Gugun ini berapa saudara nih wak? Tiga saudara. Yang satu meninggal. Yang satu meninggal. Oh iya. Yang masih bayi itu dulu. Ya Allah. Kalau hilang ke sona mawak. Terus umur tiga tahun lah. Iya. Masih kecil loh kan. Tiga tahun lah. Iya. Itu yang bungsu ya. Iya bungsu. Kemudian yang satu lagi. Itu T. 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 Udah berumah tangga ya. Tinggalnya deket pantai guys. Kayak disini kan gak jauh juga ke pantai. Udah berumah tangga ya dengan suaminya. Udah punya anak juga. Berarti udah punya cucu ya Uwaya. Udah. Udah punya cucu. Dua yang ada. Yang tidak ada. Dua. Empat cucunya. Udah empat cucu. Iya. Masya Allah yang dua lagi dari anak yang mana itu anak yang ini kan belum nikah yang ini Oh iya iya anaknya Tatiya anaknya Tatiya itu udah empat iya iya Masya Allah ini tuh lihat guys ya dadanya sampai merah-merah ini apa ini dikerik Oh dikerik di PJT masuk angin ya masuk angin mudah-mudahan gua segera sehat ya mohon doanya guys ya bantu doanya ini gua unyang atau Bapak sadikin mudah-mudahan segera diberikan kesehatan Allah angkat penyakitnya agar segera sembuh seperti biasa lagi karena memang dulunya awalnya nggak seperti ini sehat 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 bawa motor motor ya terobrek masih ada motornya wak masih ingat masih ya masih masih ingatan masih ingat ya kalau bicaranya bicara kurang bisa enggak jelas ya Ejahannya nggak jelas ya Allah ini ada jajanan untuk gua nih katanya suka jajan Iya suka jajan suka jajan nanti dimakan ya kalau makan gimana disuapin Enggak bisa pakai tangan kiri pakai tangan kiri tangan kiri kalau makan berarti ini Maya makan pakai tangan kiri semua ngambil apa pakai tangan kiri karena ini tangannya nggak bergerak kalau buang air besar itu bisa kalau cucinya enggak bisa Oh ini bagiannya bagian ini ya enak enak bujang nih kalau mandi disini juga berarti ya mandi disini Masya Allah jadi guys tahun 4 tahun seperti ini ya sekarang Ninja Kalimah Ninja Kalimah campur-campur bahasanya guys tinggalnya di kampung ya jadi inilah sosok anak muda yang Masya Allah Tabarokallah rela nggak bekerja keluar kemudian rela tidak menikah dulu untuk Bapak ya mudah-mudahan Allah angkat rajaknya gugun ini karena udah menguruskan orang tua Allah berikan kemudahan jalannya apapun itu ya rezekinya juga Allah lancarkan amin amin mudah-mudahan ya memang beliau yang saya lihat ya karena akan deket rumahnya semangat ini ngurus orang tuanya enggak mengeluh luar biasa saya juga udah sempat ngobrol-ngobrol ke Bapak sama mamah juga Iya luar biasa takatnya gugun itu anak berbakti kepada orang tua ya enggak ini enggak mau pakai baju atau gimana ini enggak pakai mau keringetan Oh harudang guys keringetan keringetan padahal ini kemarin hujan ya hujan man masih terasa panas tuh ini yang enggak bergeraknya kalau kaki gimana ada yang gerak ya sama ini kaki cuma kalau disentuh gini kerasa ya kerasa ya kerasa getek kerasa getek mohon doanya ya dari semuanya doanya untuk beliau untuk ua saya nyebutnya ua ua unyang ya atau Bapak sedikin mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya agar bisa segera sembuh seperti biasa lagi seperti inilah kehidupan gugun aktivitasnya sehari-hari fokus menguruskan orang tua yaitu Bapak ya kalau ua sendiri aktivitasnya apa enggak ke sawah nggak kemana-mana gitu ya udah nggak bisa kerja ya kerja cuman pemanggahan anak-anak kecil Oh iya ngawuruknya ya Masya Allah jadi ada anak-anak kecil disini anak-anak tetangga yang belajar ngaji gitu ke ua ya terus ini gugun apa namanya sama ua ini untuk kebutuhan sehari-hari maksudnya untuk beli beras dan yang lainnya gimana kalau enggak ada yang bekerja itu kan ua punya sawah iya git sama orang itu dikelola Oh dikelola sama ua iya dibagi dua seperti ya dibagi dua sama ua itu doang makanya ada beda orangtua tambah-tambah gitu Masya Allah mudah-mudahan oleh mereka rezeki yang luas untuk wawah dan keluarga ya Oke guys cukup sampai disini dulu video kali ini Seperti inilah aktivitas anak muda yang Masya Allah berbakti kepada orangtua menguruskan bapaknya rela meninggalkan pekerjaan dan tidak menikah sampai saat ini karena fokus mengurus orangtua kita doakan sama-sama ya yang terbaik pokoknya dan tidak lupa juga untuk para penonton kita doakan muda-mudahan selalu banyak rezeki nya dibudahkan dari segala urusannya dibudahkan langkahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk segera bisa melaksanakan haji dan umroh amin ya rabbal alamin nanti kita bikin video terbaru lagi sekitar kampung halaman Kang Ilang ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh